Intro Halo semuanya, kembali lagi ke Smoked Reviews Bersama aku Litsa Di video ini, kali ini agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya Kalau misalnya sebelum-sebelumnya historical fiction Kali ini adalah historical dokumenter Jadi di video kali ini aku akan sharing Salah satu buku yang sebenarnya Melihat kilas balik Atau melihat sejarah sedikit Mengenai suatu kebijakan Mungkin ngedengarnya agak berat ya Tapi aku sangat open discussion Aku juga disclaimer, I'm not an expert Jadi aku disini juga akan sharing Beberapa ilmu yang aku dapatkan Dan juga aku serap dan aku pahami Mengenai si kebijakan ini Kenapa menurutku ini perlu dibahas? Karena ini cukup bersinggungan juga dengan Berita yang belum lama kita tahu Bahwa pertumbuhan ekonomi kita tuh minus Mungkin dari situ banyak yang kepo Dia juga ngerasa Sebenarnya ini kenapa sih? Kenapa ini bisa jadi seperti ini? Terus gimana sih caranya Biar kita tuh setidaknya menolong sedikit Atau mungkin memberikan Satu perubahan kecil Atau satu habit kecil Yang sebenarnya mungkin Membantu perekonomian kita Oke, I give it the clue It's economics Sebenarnya buku ini tuh helpful sih Jadi buku ini tuh membantu aku Pas aku ngajar Karena emang aku di Sabtu Minggu itu Aku ngajar ekonomi Jadi buku ini tuh sebenarnya kayak storytelling aku Untuk membahas satu bug mengenai Yaitu adalah Tadah! Produk Domestik Bruto Mungkin sebelum kita lanjut ke buku Si Problem Domestik Bruto ini Aku sedikit menjelaskan dulu Apa sih sebenarnya produk domestik bruto itu? Jadi produk domestik bruto ini adalah Kayak jumlah produksi barang dan jasa Yang dihasilkan oleh suatu negara Dalam satu kurun waktu Biasanya dalam kurun waktunya itu Satu tahun Jadi kayak dari Januari sampai Desember Makanya kita sering banget update Ada yang namanya perekonomian Di kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga Dan juga kuartal keempat Yang dimana dievaluasi tiap 4 bulannya Apakah ada peningkatan Atau mungkin penurunan Terhadap perekonomian sebuah negara Terus kenapa sih aku pengen bahas buku ini? Jadi ini buku yang menurut aku tuh simple Mungkin bagi beberapa temen Merasa kayak Emang sesimple apa sih? Jadi buku ini tuh Kayak semacam dokumenteris Atau semacam kilas balik Jadi kalau misalnya Kalian suka Membayangkan isi buku Atau ketika kalian membaca buku itu Kayak explore Hayalan Kayak tiba-tiba ada di kepala kalian tuh kayak film Aku sih ngerasain ketika baca buku ini Dari awal sampai akhir Aku seperti nonton dokumenteris Jadi ketika aku baca buku ini Kayak ya menonton dokumenteris Kayak dari awal sampai akhir Jadi ada kilas baliknya juga Terus kebijakan-kebijakan yang diambil di negara Eropa Bahkan pro dan kontra Dan juga Apa pendapat dari beberapa ahli Dan juga beberapa negara Terhadap si produk domestik bruto ini Hal yang paling menarik buat aku itu adalah Yaitu ada pendapatnya Sebenarnya pro dan kontra Dan juga bagaimana Manfaatnya Dan juga sebenarnya Sejarah awal mula si PDB ini seperti apa Dan dari buku ini juga Aku jadi paham bahwa Sebenarnya Kita sebagai warga negara tuh Jangan terlalu pasif Jangan terlalu Cuek terhadap Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Negara kita atau pemerintah Sebagai contoh PDB ini tuh sebenarnya Mempengaruhi Produksi Di dalam negeri ya Jadi kayak dia tuh Kalau misalnya negara kita Menghasilkan sesuatu Itu akan mempengaruhi si PDB Sebagai contoh Kamu adalah produsen Pakaian Atau mungkin Istilahnya makanan Pertanian Dan juga Semacam produk-produk lainnya Yang notabene produk milik Warga negara Indonesia Itu akan membantu Perekonomian Di dalam negeri Karena Kita memproduksi barang Yang sebenarnya Memiliki manfaat Dan juga memiliki value Kalau kita misalnya Butuh sesuatu Kayak misalnya Sebagai contoh ya Sebagai contoh adalah Barang-barang konsumsi Kayak misalnya Entah itu beras Jagung Gula Dan juga Kedelai Yang dimana itu Kita konsumsi Sehari-hari Ini tuh berarti Tandanya kita akan Mengorbankan Uang Atau mengorbankan Sebagian income Yang kita miliki Untuk kita konsumsi So disitu Disitu terjadilah Keputaran uang Terjadi Islahnya Barter Antara uang Dengan barang Makanya Kenapa PDB itu Kalau ditunjukkan Di dalam data Itu biasanya nominalnya Entah itu rupiah Atau dalam bentuk dolar Misalnya berapa triliun Dalam satu tahun Atau misalnya berapa Miliar US dollar Itu biasanya Dimunculkan dalam bentuk Angka Nah dengan keadaan yang seperti ini Sebenernya aku jadi Mendapatkan insight baru juga Dan aku juga jadi Ingat lagi Sebenernya aku udah baca Buku ini lama Tapi disini aku juga jadi Sadaran bahwa Sebenernya Karena kita Masih berpatokan Terhadap Produk domestik bruto Perhitungan Antara negara itu Masih berupa Angka tersebut Jadi Ukuran Maju atau tidak Negara kita Atau Negara kita ini Sebenernya sedang Baik atau tidak Masih dalam bentuk Si angka produk Domestik bruto ini Terus gimana sih caranya Agar kita bisa Membantu Meningkatkan si produk Domestik bruto Dalam negeri Kita bisa memulai Dengan kebiasaan-kebiasan Yang baik Dan juga Step-step yang mungkin Basic banget Di kehidupan sehari-hari Yang bisa aja Itu akan mempengaruhi Dalam skala besar Produk Domestik bruto Di Indonesia Sebagai contoh Kalian bisa Menggunakan Atau Mengkonsumsi Produk-produk lokal Kenapa sih Ini digaungkan banget Kayak Gunakan produk lokal Atau konsumsi produk lokal Sebenernya poin yang Paling penting dari Kita konsumsi barang lokal itu sendiri Adalah perputaran uang Atau Jumlah uang yang beredar itu Berada di dalam negeri Kalau misalnya Kamu membeli Atau Konsumsi barang impor Otomatis Uang yang kalian miliki Atau income yang kalian miliki Bahkan rupiah Yang kalian miliki Ini akan Menuju keluar Atau masuk Kedalam devisa Negara lain Otomatis Jumlah uang yang beredar Di dalam negeri kita Kalau kita Mengeluarkan uang keluar Terus-terusan Dan mengakukan Impor yang berlebihan Akhirnya jadi Kurang stabil Karena Harusnya kita bisa Memakmurkan Dalam negeri Tapi kita malah Mengeluarkan uang Ke negara lain So Makanya aku mendukung juga Sebuah step Yang sebenarnya Sederhana ini Kalian bisa menggunakan Produk-produk lokal Kayak misalnya Untuk sandang Untuk kebutuhan Sehari-hari Pakaian sehari-hari Kalian bisa menggunakan Brand-brand lokal Yang sebenarnya juga bagus Dan juga Kalian juga Men-support Brand yang bisa aja Satu saat nanti Itu jadi Brand yang terkenal Sebenarnya gak ada yang salah Dengan melakukan Export dan juga Import Bahkan kalau kita mau Membeli barang dari luar negeri Ya it's okay Aku pun juga Beberapa barang Kan juga sebenarnya Ya produk luar gitu Tapi Kita harus bisa Memanage juga Jangan sampai kita Terlalu berlebihan Atau sampai over Sampai kayak Hampir seisi lemari Sampai satu rumah Itu kayak terlalu berlebihan Banget tuh ya Kayaknya ya Lebay juga sih Sebenarnya Jadi tetap kita juga Melakukan Hal yang paling simple Itu tadi Kayak kita beli Barang-barang dari UMKM Atau mungkin Produk-produk lokal Jadi perputaran uang tuh Masih di dalam negeri tuh Stabil Kayak gitu Mungkin dari aku itu aja Semoga bisa bermanfaat Dan juga memberikan sedikit insight Mengenai produk domestik butuh Atau mungkin insight mengenai Gimana sih Perekonomian kita Atau Ya sedangnya sedikit Memberikan gambaran Bahwa Situasi saat ini Mengharuskan kita untuk paham Tentang kebijakan ekonomi Sampai ketemu di video selanjutnya See you next time And Jangan lupa Tersubscribe Smoke it Dan nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan video selanjutnya See you next time And bye-bye Bye-bye Terima kasih.